Nadeo Winata Raka Surya Ikuti obrolan gokil mereka di Goli Gokil Show Silahkan duduk sini langsung aja Eh Gimana? Kamu tadi panggil siapa? Tadi Daniel Winama datengnya Dani Pedrosa gimana? Tapi itu kakak aku Oh Daniel Winas Sembarang nih Maaf emangnya ini sembarang Daniel Winama datengnya adiknya toh Lagi berhalangan soalnya Nah gak paulnya disini apa kabar bos Sehat ya? Baik Biar lebih ini perkenalin dulu deh Siapa? Dari mana? Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya sebut Amper absen Langsung aja perkenalkan diri ke Sementon semua dong Halo Sementon Nama asli saya ibu itu Yudiantara Nama panggilan di Bali Onge Onge ya kan Jadi punya Bener gak kalau jadi maskot nih Bali United Basketball nih? Bener gak sih? Tapi Bener juga sih Bener juga Pede ya? Tapi emang cocok sih jadi maskot Jadi penyemangat aja Oh jadi penyemangat Masalah 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 SMP ku Melihat darang mainan Sorry sorry Sebelumnya SMP nya di Bali juga Di Bali Oh di Bali juga Oh iya terus terus Pas latihan Pas istirahat Ada darang mainan tuh Yang suaranya Onge Onge Balon nih ku loh Balon Pokoknya ini Puji-pujiannya aku bisa Jadi gara-gara itu ya? Oh jadi gara-gara itu Makanya dipanggil Onge ya? Jadi gimana nih Perasaannya Kompetisi basket udah jalan Ya kan? Soalnya kita sebagai pemain sepak bola Liganya belum janjian sampai sekarang Sedangkan basket udah pada jalan Udah selesai lagi Udah ada juaranya lagi Udah ada juaranya ya? Iya Nah kita sih sedih ya kan Liga ga jalan-jalan Cuman kita Dengerin dari Biasanya Biasanya Oh jadi Liga Jalan biasa aja ya? Ya kan Biasanya biasa Ya bener Bener Ya kalau Neng Ini lama ga sih? Lama-lama emosi ya Gak 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 Jadi gimana Udah biasa aja ya Jalan dan Liga biasa aja ya Tapi sekarang udah Jalan lagi belum Liganya Apa gimana? Mungkin aja sih Januari kan Januari Oh masih Tapi setidaknya kan ada kejelasan ya Januari Kita kan belum ada kejelasan nih Semua tahun buat sepak bola Oke lah Jadi kalau di Balu United nih Di Balu United Football Club Jadi pemain bola nih Siapa nih Favoritnya Onge Kenapa? Kenapa? Setaket alasannya dong Untuk main bola sih Memain bola nih Dari Balineti dulu deh Balineti Eh jangan nih Dari ini Luar Iya dari dunia Memain bola dunia deh Siapa? Luar angkasa Masih ada dong Luar angkasa atau di dunia? Terserah Manut sampai enak ya gue Ya Gak salah sih ngundang berduanya Terus 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 Kalau pemain di luar Pastilah Jadi siapa? Nomor 7 Si 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 Diem Oh siapa 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 Nomor 7 Nomor 7 Kloenya sangat sangat Sopo Ronaldo Nomor 7 Bener Bener Kan ini kan aku main basket Eh boleh deh ya Sama-sama kan Sama-sama Sama kan Jadi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo pemainnya Pemain Sekarang main gimana Cristiano Ronaldo Main di Juventus Wih keras Juventus Kemarin yang juara euro itu kan Tentu Berarti ngikutin Ya Ya Gitu Berarti ngikutin Jadi kenapa nih Kok Cristiano Ronaldo sebagai Favoritnya di sepakbola Karena Karena Cristiano Ronaldo itu Keja keras Jadi ya Ada motivasi Dari dulu Dulu ya kecil kan dia bukan Orang siapa-siapa Ya sesama Semua kan gitu juga Ya kan bukan siapa-siapa Habis itu sekarang dia udah Naik dengan Keja keras Jadi ya Bagusan jadi motivasi top man, motivasi ya kalau motivasinya Ronaldo berarti ya dengan kerja kerasnya nah sekarang di Balu United nih siapa nih? Balu United bebas mau posisi siapa aja Lili Pali ya Stefan oleh Lili Pali emang gak salah ini ya kan tipe-tipe dia suka penyerang ternyata iya menyerang dari dalam ya tau gimana lo? maksudnya dari luar ke dalam gitu loh ya kan ya masa dari dalam ke luar luar ke dalam loh kata-kata kan kan soalnya otak itu berbeda gitu look nah ini kan masih sama manusia kan otaknya nih gering 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 jadi Stefan oleh Lili Pali ya alasannya dong kenapa Stefan oleh Lili Pali kenceng aja sih kenceng gini beler gini kenceng kenceng gimana nih gimana ya kenceng waktunya agility kelincahan akselerasi gitu loh Lili Pali oh linca gini gini yang jelas dong bang gimana kayak workload soalnya intinya ya sama aja keren keras berarti ya kalo di Bali United nomor 35 kan dipake sama Mas Saudi nih denger denger bang onge nih pake nomor punggung 35 eh udah mau punggung gak sih kalo basket ini no lah nomor 35 kan berarti sama kan Mas Saudi nih gimana tau gak Mas Saudi tau kan Saudi adbillah mas kalo bilang tau ngerti apa lah kenal kenal idola aku lu ini Mas Yaudi nah itu sama nomor punggungnya berarti gak ngefans ya aku udah kurang tau juga mengetah setidaknya jangan jawab enggak lah iya kan tau lebih baik jujur uno loh tapi sekarang jadi tau kan mas Saudi nomornya sama nah gitu oke kan musim ini sebagai rookie nih rookie ya enggak tau aku basket tahun pertamanya berkarir di dunia profesional basket gitu loh oh debutan yes oh debutan like that you know minder gak sama main-main yang lebih senior lebih berpengalaman mungkin ada rasa minder gak minder sih enggak ya maksudnya percaya diri aja gitu ya percaya diri aja jadi diri sendiri gitu kan jadi diri sendiri gimana nyari pengalaman aja lah hmm gitu ya iya eh kalau boleh tau tahunnya berapa sih? tahun? 20 2001 tuh dari tadi aku manggil bang ya gak apa-apa ya kan namanya juga menghormati udah tua udah tua lagi sih berarti sama gak dia ya? sama kan? iya sama kan? setahun sama aja lah setahun tapi kayaknya kapasitasnya sama ya kan kapasitas apa gini? apa ini? kepalaan berpikir bang ya maksudnya sama sama-sama anak muda yoo betul nih sebelum kita lanjut nih sebenernya oke kesini mau curhat sama kamu kok iso kira-kira mau curhat apa nih? gak gak? gini loh kak gimana? masalah eh gak hati kak kalau ngomong ada hati gak mati pamanajer yang ngeliat kalo manajernya ketaki gak apa ya? gak usah nakana ketaki bayi gila tuh gini loh kak mau curhat misalnya wanita yuh eh kalau ngomong kecingin dikit lah wanita oke wanita loh gini loh gimana gimana? aku nih udah ngegebet nih terus 8 bulan 8 bulan? 8 bulan nih? loh aku nih gebet loh ini jemes 8 bulan nih gebet 8 bulan nih terus terus oh berarti udah bentar kita satu satu jadi pertama dari awal kenalannya ceritanya gak langsung dong aduh awal kenalan gimana? tempat kalau di Bali sih tempat nongki tempat nongki tempat nongki itu di tempatku juga namanya tempat nongki di Indonesia nongki juga gak tempat di Bali kayaknya terus 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 kita dengerin dulu ketemukan ada tempat ko- tempat ko- 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 ko ngementu ngajak dia kesana abis itu aku wih ini cantik nih wih hanya bisa nih bisa apa nih? bisa apa nih? wuh 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 gak gak bukan kesitu masnya ada timbul rasa sutria rasa suka tertarik ya kan namanya kan cowok kan biasa ya gak betul terus terus jangan cerita dulu cerita dulu aduh susah ya abis itu aku tertarik nelfon akhirnya itu minta nomor langsung apa? enggak lewat teman? lewat teman pasti ya kenapa gak minta nomor langsung? gak punya mental oh apa udah tau kalo mau ditolak? no no ya прям gitu sih ada yang bikin takut tuh itu kadang-kadang dia gak tertarik sama kita tuh gimana kekakak ku ya kue enak ganteng su aku gini lanjut gini gini bitch dapet nomor nih whatsapp ya okay nomor whatsapp nelfon 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 dong cowok kan iya nelfon langsung jalo nelfon telephone nih itu kira-kira landsatnya pake foto-fotofil kan masih foto sendiri bukan foto sendiri lah kan udah ketemu juga disana kan oh udah kenalan tadi kan wuih masih halu kan coba darang coba oh iya co halo hahaha hahaha grogi grogi makanya percintaan makanya percintaan makanya percintaan gimana aja nih oke gimana terus halo terus dia jawab dong halo dengan suara halusnya iya asing gitu kan iya udah iya udah iya udah siapa tau bencong kan takutnya lu kan ga pernah ketemu loh iya takutnya kan aku di cek di cek kita kalo beli motor harus ngecek kan barangnya oh iya test drive oke oke terus jadi halo iya terus halo abis itu ngomong 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 gak usah lah iya iya dia rasa ngomong ngomong skip skip jalan udah jalan nih mau dari jalan iya kan beritanya skip janggungannya ternyata ada di sini ini adis nih ngomongnya jalan nih masuk gang oh iya masuk gang bener bener masuk gang set abis itu ketemuan sama orang tuanya terus ngomong 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 udah abis itu ya jalan akhirnya setiap hari kita mulai ketepan ketepannya jalan terus tapi itu belum belum pacaran ya sampe sekarang belum sampe sekarang jadi cuma jalannya gebetan aja selama ini baru kemarin 9 bulan itu cewek yang salah udah ngalirin dong iya 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 i kalau pengalaman aku loh gak punya pacar sama aja makanya itu apa namanya janganlah terlalu mencintai seseorang nanti kamu akan juga tersakiti jalan tadi kan jalan dari sampe jalan udah berapa 9 bulan jalan? 9 bulan jalan kamu udah gak berusaha nembak apa gimana sih? kan ditolak 8 kali tapi kok masih jalan terus? gak pede yuk, optimis yuk yuk orang mau tau berjuang antara optimis sama gak tau din makanya itu kita optimis terus tapi realistis udah nembak nih soalnya aku nembak pertama kadal kamu udah habis-habisan disitu ya oh habis putus dia nembaknya golden moment oh golden moment emas emas ya pak dia oh iya emas emas golden peluang emas tapi kamu udah habis-habisan ya? dia udah maksudnya ngasih apapun bener-bener sayang dari segi non materi sampe materi udah bisa-bisa kalo materi ya kan lah materi ya iya 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 berarti antara ditibus kalau orang jawa bilang namanya keplodro keplodro eh kak tolong bantu dong makanya gimana ini gimana ya mungkin kan kamu pernah juga kayak gitu pernah gak sih? kan kamu tau juga tau karena aku jemputnya sama kamu ya gitu lah gitu lah apa kasih ini aku sendiri juga lagi ini loh gak pengen pacaran-pacaran dulu kasih musik sedih terus enggak cowo pacaran-pacaran ini kan tujuannya nikah sedangkan aku ini nikahnya jek sui jadi menurut tolong kak disini ya enggak gini jadi kan tadi itu gini apa kalau tujuan pacaran itu kan nikah sedangkan aku kan masih umur sekarang 21 nah nikahku masih jauh kan jadi aku belum mau pacaran dulu lah oh gitu jadi temen ya ya kalau temen ada tapi mata tetep normal kan? normal kalau itu ya harus juga pengen gak? pengen dong temen tau aku gak ngerti ini semua nah tadi kan Raka udah nih jawab nih gimana kalau kita denger juga dari sudut pandang temennya Raka temennya Raka nih kita mau undang satu lagi nih langsung aja kita sabut ya gak sabut tadi kan saya udah ini kan libro James sekarang temennya temennya ini kita sabut temennya Raka nih kita sabut aja temennya Raka langsung soalnya ini mungkin lebih pakar di segala pakar ya kan ini ada satu temennya Raka langsung aja kita sabutnya Kintan disini Kintan ini aku langsung panggilin temenmu langsung ini kak disini kintan disini mbak disini disini mau dipanggup oh enggak nggak disini di tengah nih ya kan ini masuk gak masukkan gini masuk gak bisa diabadikan jadi gimana anak-anak mau cerita apa sama Mami 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 jadi panggil ini Kintan aja ya udah kenal belum sama ini sama Kintan X Om nge Kintan Jor Raka kenalin dong siapa ini Kintan ya kan kenalin dong kenalan tadi baru ketemu ini Cuk baru pertama Cuk ya enggak Kintan sebagai siapa kan kamu tau disini sebagai siapa gitu loh kita sama temen-temen aku kan kalo deket cewek tuh canggung gitu loh ini fake banget dia yang depan damai raya siara semua dari siapa Gintan nih? eh udah cepet tuh mbak Gintan semeton ini kenalin mbak Gintan disini sebagai pakar cinta temen saya loh ini ya oke oke nah Gintan, onge samaraga pengen tau nih onge samaraga pengen tau sebenernya cewek itu suka cowok yang kayak gimana sih? cewek suka cowok yang kayak gimana? tadi kan udah cerita-cerita nih udah cerita-cerita oke kalo aku ya kalo preferensi aku dari sudut pandang cewek cewek tuh sukanya sama atlet tanya dong kenapa? kenapa? kenapa mbak? gimana gimana? cobot maskernya pula gak sih mbak Gintan? biar keliatan kan sama sempet pan eh jangan kenapa tuh? ga ada giginya ooooh lanjut deh lanjut sebarang aja kalo aku tuh sukanya sama atlet hmm sukanya sama main bola 색 bola apa dulu nih? bola banyak? sepak bola oke sama sepak bola iya nah bola aja digiring tuh sampe gawang hati-hati kan nah gimana aku digiring hati-hati sampe ke arah yang bener godor ya lho lho kan kita keeper nih, boleh aja kita tangkap, apalagi mbak Ginta gawang aja kita jagain ya kan? apalagi giu yiu tapi serius serius, kalo cewe tuh kalo dari pandanganku ya kayaknya lebih suka laki-laki yang dewasa oh gitu ya yang dewasa, jadi bisa mengayomi, bisa menghargai kita sebagai perempuan ya kan? harus itu nah, pernah nonton ini ga? bisa jaga juga kan? iya bener, bisa ngejaga juga pernah nonton film kingsman ga? oh iya iya, pernah pernah, pernah itu kan ada kata-katanya tuh, manners make a man jadi kalo laki-laki, udah dewasa, bisa menghargai wanita pasti punya attitude dong nah attitude harus bagus oke jadi, tadi satu apa? laki-laki yang bisa mengayomi, menjaga, menghargai oke, boleh nanya nih ke Ginta, apa aja boleh nanya? aduh nanya, tadi nanya, sekarang masa ciut sih? maju dikit loh, maju dikit loh iya dikit lah, biar asik gitu loh idih, iya kan? nanya apa aja boleh nih? tanya apa nih, tanya apa? jangan di belakang ntar minta nomor whatsapp ya aduh aku tetep setia orang kok wuuuh setia sama siapa? yang tadi yang tadi aduh setia, itu artinya dia setia dia mengayomi namanya, ya kan? bener bener bener, jadi gimana? tanya gini loh, kalo aku tadi cohat sama kakak-kakak disini ee, kak ada tisu kak manis kayaknya aduh enggak gimana, ya lanjut lanjut udah kebal ini udah kebal terus pake tisu jadi kebal gitu hahaha kalo yang biasanya kan bukan kebal, kebas ini lanjut lanjut, aduh gak bener ini aku udah lembak 8 kali tapi tetep ditolak terus aku kedepannya tuh harus gimana gitu loh hmm oh nih serius ini serius ini kalo cewe tuh kaya lagi bawa mobil aja jangan ngegas mulu rem rem dikit liat kiri kanan jalan lurus baru ngegas jadi cewe tuh lebih tertarik sama laki-laki yang jual mahal juga yang dingin juga boleh effort tapi harus ada rem remnya dikit gitu jangan terlalu digas-gas-gas nabrak dong ntar jadi kak harus tau mongan iya harus tau mongan masuknya harus tau mongan iya.. 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 kak cero kak si rem dikit makanya oh kanku belum pak motor kak gue malah remnya belum ya emang sih kaknya emang rem kaknya rem blok sih kan tapi yang paling banyak berapa kali orang yang sama nah tuh dalam satu waktu beda-beda orangnya orang yang sama orang yang sama karena gak ada2-beda gak besar dari kari hmm pernah pernah udah ditolak udah udah ini nih udah confess udah bilang aku suka sama kamu aduh kyknya kita gabisa masih nyoba juga kan lama lama ill feel kan digas gas gas terus harusnya pelan pelan step by step kan oke raga boleh nanya sekalian dong sekalian nanya sekalian nanya sekalian aja ya mbaknya tinggal dimana? aduh lu kan karirnya tinggal tanya siang pamanager iya halo gimana? mbaknya? rumahnya gimana? ini paling bisa ini kan serius dong nanya apa aja gak apa ya apa ya aku lagi tidak pengen cinta-cintaan sih gak seenggaknya ada yang ditanya apa kek soal kira-kira kapan sih waktu yang pas buat menyatakan cinta atau itu gitu loh tapi tadi kak Raka lagi pengen sendiri aja ya iya betul itu juga gak apa-apa sih kita gak bisa memaksakan kehendak orang kan namanya lagi butuh waktu sendiri butuh quality time butuh me time mau refleksi diri sendiri lebih dalam lagi gak apa-apa healing yaa healing healing pake mobil bullying oke iya kan uih masuk langsung masuk langsung teruk gitu dong loh tadi kan mbak kintan bilang gas rem-gas rem pakai bullying tadi ya oke kalo mungkin gak siapa berubah perasaan kalo tolak-tolak dulu nih kita bisa diterima bisa luluh mungkin gak bisa aja tapi laki-laki juga harus sabar kalo dia mau dapetin yang dia mau yaudah sabar-sabarin aja sabar mas kayaknya bisa luluh po tuh tau kan sekarang makanya jangan digas terus harus tau moment kayak gitu jadi di rem gitu loh jadi yaa masuk akal juga sih yang dibangin sama kintan karb soal ini ini gak salah kita yang memang pake nih mungkin sebelum kintan cabutnya ada pesan-pesan gak buat cowok-cowok yang lagi ngejar dangban hatinya nih pesannya sama kayak tadi pelan-pelan jangan digas terus tau moment terus juga menyikapi perempuan itu harus dewasa harus dewasa, harus bisa ngertiin juga karena wanita kan butuh sosok lelaki yang bisa memimpin kan yang nantinya untuk kedepannya untuk jadi kepala rumah tangga yang baik ini baru dewasa ini namanya keren-keren aku lagi kan dian kora ketemu-ketemu sengkoongin nih ahel tenan nah gitu deh kita sama-sama semangatin kak Ong e tetep semangat semoga bisa mendapatkan cewek yang kemarin diinginkan ya gak apa kan masih 9 bulan kan belum 10 bulan 2 tahun juga boleh kok, tenang sesuai nama pun juga boleh lah 35 tahun? 35 bulan loh tahun ya jadil lusk jadil lusk mulan-lusk mulan-lusk sebulan sekarang ya, mbak kayak giki lah gak bakannya itu tapi bisa jadi cewek yang di apa yang ditangsi sama dianya, dikejar-kejar bakal luluh lho kalo onge lebih punya apa namanya kalo kasarannya sih bilang derajat hidup yang lebih baik contohnya dengan prestasi yang lebih banyak bisa jadi dia berubah pikiran gak sih? bener gak sih? iya kan? wah prestasi nih ya kan? jadi gak lewat omohan doang karena actionnya juga harus apalagi kan onge pemain basket kan? wih pemain basket terkenal nanti wih siapa cewek yang ngomong sama onge gitu dong caranya siapa yang ngomong oke deh kalo gitu makasih buat Gintan waktunya yang katanya mau lanjut siaran ya? di Balu United FM ya berarti? betul lanjut siaran oooh okelah sukses buat siarannya selamat menghibur pendengar-pendengar Balu United FM oke terimakasih atas wajah-wajah buat anak-anak ini oke matur suksuma Mbak Gintan matur suksuma oke bye Gintan thank you aduh nanti bahas-bahas lagi ya ya kan? iya bahas-bahas lagi kalo ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan? oke udah lanjutnya kita mau ngapain nih enaknya nih ya? he? 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 ngomong dong ngomong dong ngomong dong ya kan? apa kita mau close aja ga sih? eh sebenernya masih di jebengin kalo lo sebenernya kita punya challenge ga sih? jadi setiap goli gokil ini sebenernya ada challenge ada challenge lah ada challenge kalo punya tiktok ga sih? iya sering nonton tiktok? sering sering nonton tiktok? joget-joget ga? yoi yoi bos gue pede lah idola aku banget sama nih kayak Raka nih Raka suka juga di tiktok nih ya kan? sering ngomong di tiktok joget aku juga sama sih sama sih atyip gitu oh iya masa? iya ngapain dia? yang ini tuh gimana-gimana? gimana ya lagi? lupa oh yang jadi bang lorong itu AMC batal gitu loh oh yaudah kita ada, sebelum closing kita ada challenge nih boleh kan? bang? boleh kan ada challenge namanya voice challenge oke boleh kita liat dulu ga sih? boleh ya habimu lo habimu lo hmm kita liat dulu jadi kayak begini challenge-nya nah ini nih challenge-nya kayak begini nah ya kan ya? waaah ayah 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 ini cakep deh challenge kita kan buat pengen ayah ini ayah ini gue raka baru terakhir ngomongin ayah ini biar ada contohnya ayah ya aku dulu ya pertama pelajaran dulu ayah 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 inget-inget dong makanya sebisanya aja sebisanya aja namanya kan challenge ayah 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 ketawan ketawan aaaa aaaa ayah yaudah gak boleh ketawa poumm A rawr A rawr Aku hafal cobo Terus.. Aku mau tren A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.G Aduh, ite, nu tu 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 ni Ketawa ga?? Aaaaah Aaaaah Apa lagi?? Apa lagi? Apa lagi? Aaaaaaaah Waduh. Aaaaaah Aaaaaah Aku hafal satu lagi, satu lagi heeee aaa aaa aaaa iya gitu malam bulan oke 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 terima kasih banyak dibuat caranya oke ya kan seru banget ya kayaknya ya biasa sih Artif biasa sih mati kak jujur kan Ayo tapi jujur seru ya, acara begini seru ya supaya panjang gitu iya, temen-temen artis bola bukan artis bola disini juga cari panggung oke lah gimana kalo, nih beli onge yang closing beli nge bayang onge, bukan gira nge ayo thanks for watching susah mas inggris aku ga bisa bahasa inggris hahaha aku ga bisa berus hahaha aku ga mau pakai inggris karena aku belum ceritain dulu aku belum ceritain kan ga bisa bahasa inggris ga bisa bahasa inggris ga pake bahasa inggris ya ga apa ga apa kan ada ini ada tulisannya thanks for watching thanks for watching guys tengah 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 nah nih, kameranya disitu terima kasih bahasa balik boleh kasih bahasa balik dong kuda kuda terima kasih udah nonton kita di channel apa baliunetitv guli gokil show 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 terima kasih yang udah nonton acara goli gokil terus nantikan show show selanjutnya dan juga terus jaga kesehatan prokes ulangi sama ya sama ya sama ya sama ya sama ya suksma semua tuan semua yang udah nonton acara goli gokil show 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 tetap nantikan show show selanjutnya dan jangan lupa tetap lakukan tetap maaf ayo jaga kesehatan jaga kesehatan buat semua tuan semua jangan lupa protokol kesehatan bener doain juga buat kompetisi makmula cepet mulai ya liganya cepet mulai juga sama-sama mulai kita kembali normal dan semua tuan semua yang di rumah dijauhkan dari segala macam penyakit iya bener keluarga di rumah oe juga salam buat keluarga di rumah salam buat ceweknya juga yang tadi ya semangat semoga sehat selalu dan baliunetit jaya bali bernyali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati